Intro Be ready agents, we don't have much time Industri game di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir Bahkan saat pandemi, sejumlah pengembang atau game developer lokal diuntungkan secara penjualan Tak sedikit pula produk game buatan anak bangsa yang menembus pasar global hingga mendapatkan berbagai penghargaan Berikut daftar game lokal yang sudah dirilis dan mendunia Game COVID Soap, buatan Toge Productions Game ini merupakan game casual berbasis narasi yang dikembangkan Toge Productions, game developer berbasis di Tangerang Game yang didesain almarhum Fahmi Husni ini mendapatkan penghargaan Grand Jury Award di Southeast Asia Game Award pada November 2021 Kalau secara apa ya, secara critical acclaim ya, itu mungkin coffee talk gitu Jadi coffee talk tuh bisa dibilang game kita yang paling banyak mendapatkan award internasional Mendapatkan review secara internasional juga, itu coffee talk Tapi kalau misalnya secara download, mungkin secara download tuh masih Infectionator game zombie gitu Cuman ya itu, karena kita rilisnya kan waktu itu gratis di mobile Orang bisa mainin di web gitu, jadi yang download bisa bukaan Cuman secara apa ya tadi ya, secara critical acclaimnya ya Infectionator mungkin tidak seberapa Game Falsirian Arc Sepuatan Agate Game besutan Agate ini mengusung genre simulasi RPG Game ini dirilis pada 2018 Kurang dari 24 jam setelah perilisan, game ini menempati posisi 2 di chart platform streaming game stream Kurang dari 24 jam setelah perilisan, game ini menempati posisi 2 di chart platform streaming game stream Untuk game populer di Inggris Dan top 10 di daftar Nintendo eShop di Jepang dan sekitarnya Kita ada beberapa, cuman yang paling sukses itu ada namanya Valtrian Arc Hero School Story Jadi Valtrian Arc ini salah satu game dari Indonesia yang pertama yang bisa masuk ke Nintendo Switch dan Playstation Waktu itu rilisnya di tahun 2018 Dan waktu itu berhasil mencapai top 2 Jadi ranking nomor 2 di Steam Store di UK, di Inggris gitu Terus ya itu jadi sales utamanya dari Valtrian Arc itu tuh di North America dan Eropa Amerika Utara dan Eropa Jadi US, Kanada dan Eropa Game When The Pass Was Around Buatan Mojiken Studio Game yang kental dengan nuansa naratif ini dirilis pada September 2020 Di Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, Android dan Microsoft Windows Game ini juga diganjar penghargaan best game di ajang Indie Arena Booth Award Games Con 2020 di Jerman Kalau yang benar-benar booming Ini secara in terms of financial Jujur aja itu adalah When The Pass Was Around Itu booming, itu game yang cukup banyak mendapatkan penghargaan juga secara internasional Dan juga secara finansial juga lumayan oke Jadi perpokat Be ready agents We don't have much time Trade Out 2 Buatan Digital Happiness Trade Out 2 adalah game bergenre Honor Survival Yang dirilis di stream pada 2020 Game ini merupakan kelanjutan dari prequel-nya Trade Out Yang dikembangkan oleh Digital Happiness, game developer asal Bandung My favorite student has come to visit Kalau konsep Trade Out itu sebenarnya kan umum ya mas Maksudnya kita jual rasa takut gitu Rasa takut itu sebenarnya umum kan Maksudnya takut terhadap gelap, takut terhadap macem-macem gitu Nama laba atau darah segala macem Dread Out selanjutnya kan sebenarnya memberikan sesuatu yang baru buat mereka Baru itu dalam konteks ya mereka yang kayak di Eropa kan ada vampir, ada wubu, ada Frankenstein, US zombie gitu kan Jadi at least buat horor antusias, horor itu Eh ada sesuatu yang baru nih gitu loh di Indonesia itu Jadi mungkin jadi unik ya buat mereka Jadi itu sih yang mungkin Karena kalau disana market gamers itu memang udah kayak beli kopi aja kan mas Jadi udah tiap hari ya gue spending atau mungkin tiap minggu gue spending untuk beli game Terima kasih Terima kasih telah menonton!